Halo para pecinta Battle True Defense dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Goilah kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini sampai di hadapan planet yang terlihat seperti kristal Planet ini dilapisi dengan kabut berwarna ungu dan Xiaoyan bisa merasakan adanya krisis yang kuat Goian juga pada saat ini segera berkata bahwa kabut ini seharusnya merupakan semacam batasan formasi yang kuat Kabut ini juga dipenuhi dengan fluktuasi yang benar-benar sangat merusak Jika tuan menerobos dan gegabah sepertinya Xiaoyan akan langsung terkunci Tetapi meskipun begitu tampaknya hanya fluktuasi origin ki di tempat ini saja benar-benar sudah cukup kuat Xiaoyan pun mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Goian Bersama dengan hal tersebut pada saat ini sesosok tubuh mengenakan jubah terlihat muncul dari kabut Sosok tersebut memandang ke arah Xiaoyan dengan tenang dan perlahan bertanya mengapa sosok Xiaoyan berada di bintang Xiaow Apakah ia memiliki perintah dengan datang ke bintang ini? Xiaoyan menatap ke arah pria yang tidak memiliki gejolak permusuhan terhadap Xiaoyan Tetapi meskipun begitu dapat terlihat bahwa dari keseluruhan pribadinya sosok ini memancarkan gejolak arogan Xiaoyan pada saat ini menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan tidak memiliki perintah Pria itu pun sedikit mengerutkan kening dan bertanya lagi apakah ia memiliki undangan Xiaoyan masih menggelengkan kelapanya setelah mendengar apa yang dikatakan oleh si pria Cementara itu si pria segera berkata bahwa jika tidak ada perintah atau undangan maka ia bisa pergi Xiaoyan pada saat ini segera mengutarakan maksud dan tujuannya tanpa berbahasa basi Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan datang ke sini untuk permaisuri Pria itu pun seketika menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan aneh Setelah beberapa saat sosoknya bergumam apakah ia adalah makhluk yang diasingkan ke sini dari dunia sensi Xiaoyan pun mengangguk sementara si pria pada saat ini perlahan berbalik Mata Xiaoyan pun menyipit sementara si pria kembali berbicara kepada Xiaoyan Sosoknya menjelaskan bahwa sungguh sangat kebetulan para pemburu dewa sedang mencari Xiaoyan Xiaoyan tentu sudah mendengar hal ini dan Xiaoyan juga mengetahui bahwa alam suanyin tidak menerima makhluk apapun dari dunia sensi Mereka yang datang dari dunia sensi benar-benar akan dihabisi tanpa ampun Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengerutkan gening karena Xiaoyan masih bingung dengan hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bolehkah ia mengajukan sebuah pertanyaan Xiaoyan ingin tahu mengapa permaisuri melakukan hal ini kepada makhluk-makhluk dari dunia sensi Si pria pada saat ini kembali berbalik dan menoleh ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya berkata dengan dingin Sosoknya lanjut menjelaskan bahwa Xiaoyan tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hanya dengan kekuatan dogat bintang 7 Setelah selesai berbicara aura kuat dari tubuh si pria pun seketika meledak Pria ini merupakan tahap puncak dogat bintang 8 dengan total 400 juta orijin Sementara itu Xiaoyan pada saat ini langsung ke inti pembahasannya ketika berkata apakah semuanya karena yang mulia Pria itu langsung menggelengkan gelapanya dan bertanya bahwa ia tidak mengenali yang mulia Melihat ekspresi si pria dan mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh si pria Xiaoyan seketika terdiam Xiaoyan memiliki urat hitam di jidatnya dan Xiaoyan pada saat ini berpikir Mungkinkah yang mulia ratu benar-benar menipu Xiaoyan? Mungkinkah Chen Xian Yuan ini tidak memiliki hubungan yang dekat dengan yang mulia Melainkan sebagai musuh Jika ia memiliki hubungan yang dekat dengan yang mulia bagaimana mungkin ia memerintahkan pemusnahan kepada semua makhluk sensi? Xiaoyan pun menggertakkan giginya sebelum akhirnya Xiaoyan lanjut bertanya apakah ia mengenali Guzong Seng Pria itu kembali menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia tidak mengenalinya Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menghelak nafas dan berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar telah tertipu Sementara itu di sisi lain, si pria pada saat ini tampak tidak lagi tertarik untuk berbicara banyak bahasa-basi dengan Xiaoyan Selain itu, karena Xiaoyan sejak awal tidak memutuskan untuk pergi Si pria yang awalnya tidak berniat untuk menghabisi Xiaoyan pada saat ini berbalik Cahaya keemasan bersinar di tangannya dan sebuah tombak emasnya ketika muncul Kabut ungu di belakangnya juga semakin mengembun dan niat membunuh muncul di mata si pria Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghelak nafas ketika menatap ke arah si pria Ada juga prajurit yang berdatangan satu demi satu Tampaknya mereka benar-benar ingin bertempur dan Xiaoyan pada saat ini tidak bisa melarikan diri Xiaoyan juga tidak memiliki niat untuk melarikan diri Bagaimanapun setidaknya Xiaoyan harus membangun martabat di dunia yang baru ia datangi Mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipit melihat matahari keemasan yang muncul di belakang si pria Xiaoyan pun lanjut bergumam jika begitu permasalahannya Mari mereka melihat apakah Xiaoyan bisa bertempur berhadapan dengan puncak logat bintang 8 Xiaoyan lanjut mengencangkan tinjuknya dan fondasi orijin ki Xiaoyan yang megah meledak Fluktuasi orijin ki Xiaoyan sejumlah 40 juta pada saat ini seketika menyebar Ditambah dengan 10 api iblis absolut Orijin ki dari fondasi Xiaoyan secara langsung melebihi total 100 juta Api yang berkobar menutupi Xiaoyan dengan adanya guntur hitam yang bergedip di dalamnya Aura Xiaoyan ini cukup mengerikan tetapi di mata si pria pada saat ini Xiaoyan tidak mengancam Pria tersebut dipenuhi dengan keteguhan dan tampaknya ia cukup percaya diri untuk menghabisi Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tampak serius ketika menatap ke arah kabut ungu yang berada di belakang si pria Xiaoyan menyadari bahwa ini merupakan alasan mengapa si pria memiliki kepercayaan diri Kabut ini memiliki formasi yang kuat dan kepercayaan diri ini pasti terkait pada formasi Namun jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan pada saat ini juga tidak perlu khawatir karena Xiaoyan tidak perlu takut dengan sesuatu yang berbentuk formasi Masih ada goyan di samping Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini bersiap untuk bertempur Si pria juga pada saat ini segera berubah menjadi kilatan cahaya keemasan Tombak emasnya juga pada saat ini memancarkan cahaya ketika si pria membawa ratusan juta orijinki di belakang tubuhnya Tombak emas seketika merobek kehampaan dan lapisan energi seketika bergetar saat tombak dilesatkan ke arah Xiaoyan Namun saat berikutnya sosok Xiaoyan menghilang di bawah serangan cahaya keemasan Pria tersebut tampaknya cukup percaya diri dengan kecepatannya Namun akhirnya ia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan bisa menghindar Saat berikutnya sosok Xiaoyan mengembun di belakang si pria dan mata pria itu seketika menyipit Sosoknya jelas merasakan keberadaan Xiaoyan dan seketika berbalik menikam ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan teknik tujuh tinju pembunuh dewa Tinju berisi kekuatan penghancur seketika datang ke arah si pria Tombak emas si pria pada akhirnya benar-benar berhadapan dengan tinju dari Xiaoyan Ledakan seketika terjadi membuat si pria pada saat ini terkejut Si pria tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan bisa bersaing dengan dirinya Ia juga langsung bisa merasakan kekuatan fisik Xiaoyan yang kuat dan ia menyadari Bahwa ini adalah modal Xiaoyan Sesaat setelah benturan terjadi pada saat ini cahaya putih seketika menyala ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik yaobong Pandangan si pria pun seketika menjadi gelap Ledakan seketika terjadi dengan si pria yang pada saat ini langsung terlempar mundur Xiaoyan tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk bernafas 18 pembuluh darah guntur penghancur kehampaan pada saat ini seketika melonjak dari tinju Xiaoyan Naga guntur sepanjang 100 meter pada saat ini melesat menghantam ke arah si pria Si pria yang baru saja tersadar pada saat ini benar-benar tidak bisa melawan menghadapi serangan terus-menerus dari Xiaoyan Pria itu memiliki ekspresi ketakutan sebelum akhirnya memutuskan untuk mundur ke dalam kabut ungu Sesaat kemudian si pria pun berteriak ketika mengeluarkan formasi iblis ungu hunyuan Seluruh kabut ungu mengembun seketika dan gelombang kekuatan penghancur yang ekstrim dengan cepat mengembun Melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera memerintahkan Goyan untuk merusak formasi Goyan pun seketika memancarkan cahaya biru di matanya Seluruh formasi bergetar hebat dan kabut ungu juga berkumpul menuju ke arah Xiaoyan dan Goyan Goyan pada saat ini meniru formasi yang pada saat sebelumnya dilakukan oleh si pria Goyan berteriak ketika mengeluarkan teknik formasi iblis ungu hunyuan Mata Goyan pada saat ini dipenuhi dengan rasa percaya diri ketika ia bergumam Mari mereka melihat formasi siapa yang lebih kuat Pada akhirnya dua berkas cahaya ungu ditembakkan dari masing-masing formasi yang telah terbentuk Ledakan keras segera terjadi ketika kedua lesatan cahaya saling bertabrakan Formasi yang dibentuk oleh Goyan pada saat ini benar-benar langsung memecahkan formasi yang dibentuk oleh si pria Si pria pun seketika menyipitkan matanya dan bergumam bagaimana mungkin ia bisa mengendalikan formasi iblis ungu hunyuan Sementara itu formasi yang dibentuk oleh Goyan tampaknya benar-benar lebih kuat jika dibandingkan dengan formasi si pria Sinar cahaya ungu yang baru saja menghancurkan formasi si pria pada saat ini langsung menekan ke arah pria tersebut Sinar cahaya ini dengan cepat jatuh dengan keras ke tubuh si pria dan menciptakan lubang berdarah Si pria pun segera memuntahkan seteguk besar darah ketika menetap ke arah Goyan dengan mata penuh ketakutan Sosoknya tidak dapat memahami bagaimana Siaoyan mampu mengendalikan formasi iblis hunyuan seperti dirinya Sementara itu di sisi lain Siaoyan pada saat ini benar-benar tidak lagi mempedulikan si pria Siaoyan segera bergerak bergegas menuju ke arah kabut ungu untuk memasuki bintang Ziao Pria itu pun hendak menghentikan Siaoyan tetapi Siaoyan pada saat ini seketika menoleh Siaoyan lanjut berkata kepada si pria bahwa jika ia masih ingin menghentikan Siaoyan Maka ia hanya akan berakhir dalam kematian Tubuh Siaoyan pada saat ini dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat membuat si pria seketika tertegun Naluri bertahan hidup si pria pada saat ini membisikkan bahwa ia pada saat ini sebaiknya berhenti mengejar Siaoyan Melihat si pria yang tertegun Siaoyan pada akhirnya kembali berubah menjadi lesatan perangi dan terbang menuju ke arah bintang Ziao Namun setelah beberapa saat pada saat ini suara lesatan angin segera terdengar dan tiga sosok muncul menghalangi Siaoyan di udara Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa orang ini benar-benar berani membobol masuk ke bintang Ziao Keberanian seperti ini sangat jarang terjadi di seluruh alam suangyin Tetapi tanpa izin dari permaisuri siapapun yang membobol bintang Ziao akan dihabisi tanpa ampun Siaoyan pada saat ini kembali menyipitkan matanya menetap ke arah tiga sosok yang dipenuhi dengan niat membunuh Siaoyan pada akhirnya kembali memegang pedang berat misteriusnya sebelum akhirnya segera berbicara dengan suara yang dalam Siaoyan bertanya kepada mereka apakah mereka mengenali sosok yang mulia Ketiganya pada saat ini mengerutkan kening mendengar apa yang ditanyakan oleh Siaoyan Siaoyan pada saat ini mengerutkan kening melihat ketiga sosok yang tampak terlihat benar-benar tidak mengenali yang mulia Siaoyan pada saat ini hanya bisa menghelak nafas sebelum akhirnya berkata bahwa Siaoyan datang ke sini hanya ingin untuk bertemu dengan permaisuri Siaoyan tidak memiliki rasa permusuhan dan Siaoyan berharap mereka semua bersikap akomodatif Mendengar hal tersebut pada saat ini ketiga sosok ini benar-benar mengabaikan Siaoyan Siaoyan pada akhirnya menggelengkan kelapanya tanpa daya dan bergumam Sepertinya semuanya masih harus diselesaikan dengan kepalan tangan Ketiga sosok ini merupakan dogat bintang delapan dan yang terkuat di antara mereka adalah tahap akhir dogat bintang delapan Mereka bertiga dipenuhi dengan rasa percaya diri ketika berhadapan dengan Siaoyan Mereka semua berpikir bahwa Siaoyan hanyalah seorang dogat bintang tujuh Dengan begitu maka tidak ada yang perlu ditakuti oleh mereka Namun saat pertempuran dimulai tampaknya mereka benar-benar harus kembali menarik perkataan masing-masing Lautan api yang mengerikan pada saat ini melonjak dengan naga petir sepanjang 100 meter yang meraung Hal yang paling menakutkan lagi adalah Siaoyan memiliki begitu banyak trik yang membuat mereka mati rasa Siaoyan mengeluarkan metode yang diberikan kepada Siaoyan oleh tiga dewa untuk berhadapan dengan tiga dogat bintang delapan Pada akhirnya Siaoyan dapat dengan mudah mengalahkan tiga dogat bintang delapan sendirian setelah ratusan pertukaran Tiga orang dogat bintang delapan ini juga tampak malu setelah dipukul mundur oleh Siaoyan Meskipun mereka bergabung mereka pada akhirnya tidak bisa melawan Siaoyan Mereka pun segera membuarkan diri dengan segel di tangan masing-masing yang berubah Mereka tampaknya berniat untuk menggunakan formasi dan menekan Siaoyan Siaoyan pada saat ini segera melakukan tindakan dan bergumam bahwa orang-orang ini hanya bisa menggunakan 20% kekuatan formasi Siaoyan bisa langsung menggunakan 60% formasi ini dan mari mereka memberitahu orang-orang ini Cahaya biru kembali melonjak di mata Goyan ketika ia melesatkan formasi dengan penuh semangat Kekuatan yang agung dari formasi pada akhirnya langsung terjatuh dari langit Seluruh formasi di bintang Siaoyan bergetar tiba-tiba sebelum akhirnya kekuatan yang kuat menyelimuti tiga dogat bintang delapan Dalam sekejap mata ketiganya segera mengeluarkan jeritan yang melengking Sementara itu Siaoyan pada saat ini segera berbalik dan tidak peduli dengan ketiga sosok ini Siaoyan segera melesat mendekati bintang Siaw dan sesaat kemudian Siaoyan bisa melihat inti dari tempat ini di ketinggian Siaoyan melihat adanya istana yang megah yang terbuat dari kristal Namun sesaat kemudian seberkas cahaya pada saat ini meledak dan meraung ke arah Siaoyan Siaoyan dengan cepat menghindari lesatan sinar tersebut dengan begitu mudah Sesaat kemudian Siaoyan segera berteriak ketika berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Chen Xian Yuan ini sudah cukup Bersama dengan perkataan Siaoyan yang terdengar pada saat ini ada banyak sosok yang seketika melayang di langit Belasan sosok ini seketika menatap ke arah Siaoyan Siaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan Siaoyan kembali berpikir mungkinkah yang mulia ratu benar-benar menipu Siaoyan Siaoyan pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan menghala nafas dan berpikir bahwa Siaoyan juga tidak ingin melakukan pembunuhan yang tidak diperlukan Jika permaisuri memang tidak ingin bertemu dengan Siaoyan maka Siaoyan tidak perlu mengganggunya Siaoyan pada akhirnya perlahan berbalik dan hendak pergi tetapi sebuah suara segera memerintahkan Siaoyan untuk berhenti dan menunggu Siaoyan pun berhenti sejenak sebelum akhirnya menoleh melihat ke arah sosok-sosok yang berpisah membentuk jalan Di belakang mereka cahaya keemasan menyapu dan terlihat ada sosok kelinci yang sangat lucu Kelinci ini adalah kelinci Bing Yun yang merupakan makhluk spiritual yang sangat cerdas Melihat kemunculan dari sosok ini Siaoyan pun segera berkata perlahan bahwa Siaoyan tidak memiliki niat bermusuhan Siaoyan pada saat ini hanya ingin bertanya kepada permaisuri tentang sesuatu Kelinci Bing Yun pada saat ini tidak menanggapi Siaoyan dan bergumam mengapa auranya ada di tubuh Siaoyan Siaoyan segera memahami maksud dari kelinci spiritual dan Siaoyan tanpa banyak basa-basi segera menjelaskan Siaoyan menjelaskan bahwa yang mulia telah mokat Kelinci spiritual Bing Yun pun seketika terdiam dengan tatapan rumit di matanya Selanjutnya dengan penuh ketidakpercayaan sosoknya bertanya bagaimana ia bisa mokat Selain itu bagaimana auranya bisa berada di tubuh Siaoyan Siaoyan tidak ingin menyembunyikan apapun dan Siaoyan langsung berkata bahwa Siaoyan adalah reinkarnasi yang mulia Mendengar hal tersebut kelinci Bing Yun pada saat ini pada akhirnya segera mengeluarkan suara dengan ekspresi dingin Sosoknya berkata jika begitu permasalahannya dengan kata lain maka Siaoyan adalah yang mulia Siaoyan telah membunuh permaisuri dan mengapa Siaoyan berada lagi di sini Siaoyan seketika terkejut mendengar hal ini dan Siaoyan menatap ke arah kelinci Bing Yun dengan heran Siaoyan pada akhirnya segera bertanya apa yang dimaksud dengan membunuh permaisuri Meskipun Siaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia tetapi Siaoyan tidak memiliki ingatan setelah reinkarnasi Bisakah ia memberitahu Siaoyan secara detail apa yang sesungguhnya telah terjadi Melihat penampilan Siaoyan kelinci Bing Yun pada saat ini berpikir sepertinya Siaoyan tidak menipunya Setelah merenung sejenak pada akhirnya sosoknya segera memerintahkan Siaoyan untuk mengikutinya Karena bermaisuri sedang menunggu Siaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan mengangguk sebelum akhirnya mengikuti kelinci Bing Yun Mata belasan sosok di kedua sisi pada saat ini memandang ke arah Siaoyan dengan penuh kebencian Mereka seperti melihat seorang pembunuh dan mereka benar-benar ingin menghabisi Siaoyan Sementara itu Siaoyan hanya bisa tersenyum pahit di dalam hatinya Siaoyan berpikir bahwa Siaoyan pada saat ini benar-benar disalahkan atas hal buruk yang dilakukan oleh yang mulia Singkat cerita pada akhirnya Siaoyan telah sampai di sebuah aula dan Siaoyan melihat adanya kristal yang cukup besar Kristal ini berdiri secara horizontal dan ada bayangan indah di dalam kristal tersebut Sosok-sosok yang berada di sekitar juga pada saat ini memandang ke arah Siaoyan dengan penuh tatapan heran Mereka bergumam mungkinkah ini adalah yang mulia dan mungkinkah yang mulia masih hidup Perbincangan ini pun seketika menarik perhatian dari permaisuri yang seketika menatap ke arah Siaoyan Sosok permaisuri berada di dalam kristal dan Siaoyan seketika langsung menangkupkan tangannya ke arah permaisuri Siaoyan pada saat ini lanjut menjelaskan bahwa yang mulia telah mokat Siaoyan adalah reinkarnasinya dan senior bisa memanggilnya dengan sebutan Siaoyan Siaoyan menatap ke arah orang kuat yang berasal dari era yang sama dengan yang mulia Sementara itu di sisi lain sosok di dalam kristal pada saat ini segera bertanya apakah Guzong Seng benar-benar telah mokat Jika begitu permasalahannya mungkinkah pada saat ini dunia sensi juga telah dikalahkan Siaoyan pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya perlahan sedikit mendekat dan memperhatikan sosok di dalam kristal Sosok ini kembali memejamkan matanya dan sepertinya sosok ini telah kehilangan vitalitasnya untuk waktu yang lama Namun meskipun begitu Siaoyan pada saat ini terjengang melihat penampilan sosok yang berada di dalam kristal Kecantikannya dapat dikatakan agak mirip dengan kecantikan yang mulia ratu Ia memancarkan rasa kebangsawanan dengan pakaian yang benar-benar anggun Ada juga jepit rambut emas di kelapanya dan setelah melihat hal ini Hati Siaoyan bergetar karena jepit rambut ini persis sama dengan jepit rambut berlapis naga phoenix yang diberikan kepada Siaoyan oleh yang mulia ratu Siaoyan pada akhirnya hanya bisa menghelak nafas dan berpikir bahwa sepertinya yang mulia beberapa tingkat lebih tinggi dari Siaoyan mengenai hal perwadonan Setelah itu Siaoyan pada akhirnya segera menjawab apa yang pada saat sebelumnya ditanyakan oleh permaisuri Siaoyan menjelaskan bahwa dunia sensi belum dikalahkan tetapi krisis sudah dekat Siaoyan terpaksa datang ke sini dan berharap mendapat bantuan dari permaisuri Siaoyan ingin melihat apakah Siaoyan bisa menerbos tingkat keabadian dan bertempur demi dunia sensi Suara halus kembali terdengar dari dalam kristal ketika bertanya mengapa Gozong Seng harus berenkarnasi Dengan seluruh kekuatannya ia benar-benar tidak bisa menyelamatkan dunia sensi Jika begitu permasalahannya apa gunanya ia melakukan reinkarnasi Sesaat kemudian aura kesedihan pada saat ini segera terasa dari dalam kristal Sosok permaisuri lanjut bertanya mungkinkah Gozong Seng hanya ingin melupakan permaisuri Siaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan berkata bahwa yang mulia sepertinya telah menyegel ingatannya Dengan begitu maka Siaoyan tidak memiliki ingatan yang terbangun setelah reinkarnasi Siaoyan benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi di antara yang mulia dan permaisuri Permaisuri pada saat ini terdengar sangat kecewa ketika bertanya apakah ia benar-benar tidak ingat mengenai semuanya Siaoyan hanya bisa menganggulkan kelapanya mendengar pertanyaan yang diajukan oleh permaisuri Sementara itu permaisuri lanjut bertanya jika begitu permasalahannya bagaimana Siaoyan mengetahui nama permaisuri Terlebih lagi ia ingin tahu siapa yang meminta Siaoyan datang mencari permaisuri Siaoyan pada saat ini menggaru kelapanya sambil tersenyum masam dan bergumam bahwa itu diperintahkan oleh istri yang mulia di dunia sensi Yang mulia ratu memerintahkan Siaoyan datang ke alam ini untuk mencari permaisuri Mungkin permaisuri bisa membantu Siaoyan oleh karena itu Siaoyan memutuskan untuk bergegas Mendengar apa yang dikatakan oleh Siaoyan tidak ada banyak fluktuasi yang berlebihan yang terpancar dari suara permaisuri Suara halus permaisuri kembali terdengar ketika ia berkata bahwa sudah sangat lama sekali ia mokat Ia khawatir ia tidak akan bisa lagi membantu yang mulia Mendengar hal tersebut Siaoyan pada saat ini hanya bisa mengelak nafas dan Siaoyan tidak bisa memaksakan hal ini Terlebih lagi Siaoyan juga bisa merasakan kesedihan yang masih terkandung di dalam perkataan permaisuri Siaoyan pada akhirnya lanjut berkata bahwa Siaoyan pada saat ini berpikir pasti yang mulia telah mengalami kesulitan yang tak terkatakan Oleh karena itu pada saat ini Siaoyan ingin bertanya apakah permaisuri memiliki keinginan yang belum terpenuhi Mungkin Siaoyan bisa memenuhinya untuk permaisuri atas nama yang mulia Menanggapi hal tersebut permaisuri pada saat ini berkata bahwa ia mengerti mengenai hal tersebut Yang mulia adalah orang yang sangat baik dan ia tidak menyalahkan yang mulia Hanya saja ia tidak menyangka semua ini benar-benar akan terjadi Perpisahan ini adalah perpisahan yang abadi Guzong Seng bilang ia akan datang lagi Tetapi permaisuri tidak menyangka bahwa ia akan datang lagi dengan cara seperti ini Namun meskipun begitu setidaknya ia pada akhirnya benar-benar datang memenuhi janjinya untuk bertemu Setelah memikirkan semua ini Ia pada saat ini memutuskan ia akan berusaha untuk membantu yang mulia lagi Begitu mendengar permaisuri berbicara mengenai hal ini Kelinci Bing Yun seketika menjadi sangat cemas Sosoknya segera berkata Sebaiknya permaisuri jangan bangun lagi Atau jika tidak maka ia akan menghilang sepenuhnya dari dunia Sesaat kemudian semua orang yang berada di sekitar bisa melihat kristal besar mulai meleleh perlahan Kristal ini tidak berhenti meleleh karena perkataan dari kelinci spiritual Permaisuri juga pada saat ini kembali berbicara bahwa ia telah mempertahankan hidup selama ini hanya untuk menunggu Guzong Seng datang Sekarang Guzong Seng membutuhkan bantuannya oleh karena itu ia tidak bisa berdiam diri Mata Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menyusut melihat sesosok yang muncul dari balik kristal Sosok permaisuri berdiri melayang di udara dan perlahan membuka matanya Wajah permaisuri ini benar-benar tampak menawan dan matanya dipenuhi dengan gelombang pesona Kulitnya sebening salju dan penampilan ini benar-benar membuat Xiaoyan sedikit linglung Permaisuri juga tersenyum lembut dan matanya tiba-tiba berubah menjadi lakukan bulan sabit Xiaoyan pada saat ini benar-benar tampak terhiptonis dengan kesantikan yang berada di hadapannya Namun sesaat kemudian Xiaoyan kembali tersadar dan kembali menangkupkan tangannya ke arah permaisuri Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia telah mencoba yang terbaik Dunia sensi sedang berada di dalam permasalahan internal dan eksternal Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar membutuhkan kesempatan untuk berlatih Xiaoyan berharap Xiaoyan akan bisa berhasil melakukan terobosan tingkat keabadian di tempat ini Permaisuri pada akhirnya segera berkata kembali dengan lembut Apakah ia ingin menerobos ke tingkat keabadian? Sesungguhnya hal ini tidak terlalu sulit untuk dilakukan Xiaoyan pun seketika dipenuhi dengan semangat ketika bertanya apakah permaisuri memiliki cara untuk membantu Xiaoyan meningkatkan kekuatannya dengan cepat Permaisuri pun mengangguk sedikit sementara kelinci bingyun pada saat ini berlari ke pelukan permaisuri Sesaat kemudian permaisuri pada saat ini segera berkata sepertinya orijin ki Xiaoyan benar-benar terlalu terlihat terburu-buru Pergerakan orijin ki Xiaoyan ini benar-benar tidak stabil Sepertinya Xiaoyan dalam waktu yang lama telah secara paksa meningkatkan kekuatannya Dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini sepertinya sedang mengalami sebuah hambatan Ada cukup banyak sumber energi di sini tetapi sekarang efek penyerapan paksa Xiaoyan benar-benar akan minimal Bahkan jika Xiaoyan dapat menggunakan orijin ki yang agung yang berada di sini Xiaoyan hanya akan mentok di dogat bintang sembilan Dengan begitu maka ia khawatir Xiaoyan tidak akan dapat menembus tingkat keabadian selama 10.000 tahun Xiaoyan pada saat ini juga hanya bisa menghelak nafas karena Xiaoyan memang mengetahui hal ini Tetapi Xiaoyan benar-benar tidak memiliki pilihan karena situasinya pada saat ini benar-benar kritis Xiaoyan hanya bisa berlatih dengan paksa dan Xiaoyan hanya bisa menelan benda-benda suci untuk meningkatkan kekuatannya Xiaoyan pun menggertakkan gigi dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar bingung mengenai metode apa yang bisa meningkatkan kekuatan Xiaoyan dengan cepat Xiaoyan Terima kasih.